Pemirsa curah hujan tinggi menyebabkan wilayah Manggala Makassar, Sulawesi Selatan kembali banjir. Ratusan rumah terendam, warga pun terpaksa kembali harus mengungsi. Hanya berselang sebulan, warga Blok 8 Prunas Manggala Makassar, Sulawesi Selatan kembali harus berada di pengungsian Masjid Al-Mutakin. Sedikitnya, 15 keluarga atau sekitar 60-an jiwa mengungsi di tempat ini. Sebagian lainnya memilih mengungsi ke rumah keluarga maupun kerabat. Warga mulai mengungsi sejak seni sore lantaran ketinggian air terus meningkat, menyusul curah hujan yang tinggi selama 3 hari terakhir. Sekitar 80 rumah kembali terendam air dengan kedalaman mulai 50 cm hingga 1 meter lebih. Meski begitu, sebagian warga masih memilih tetap bertahan di rumahnya demi menjaga harta benda, terutama warga yang memiliki rumah dua lantai. Kami sudah sadari itu karena kemungkinan beberapa bencana yang hampir bersamaan. Jadi kemungkinan mengarah ke sana. Jadi kami juga tidak terlalu, ya kami sudah sadari akan hal itu. Terus untuk pemenuhan lobi stinknya sendiri bagaimana Pak? Kami kalau... Mandiri atau bagaimana? Ya, untuk sementara ini karena sekarang sudah tidak aneh, ya kami mau tidak mau mandiri. Selain blok 8, banjir juga melanda blok 10 Manggala. Sedikitnya 34 kepala keluarga atau 158 jiwa mengungsi di Masjid Raya Jabal Nur. 8 di antaranya masih baik. Para pengungsi di sini juga kesulitan bahan makanan dan minuman. Namun mereka bisa bertahan sementara dari sisa persediaan banjir tahun lalu. Sedangkan bantuan dari Kodim 1408 B.S. Makassar yang mereka terima sore tadi hanya cukup untuk 2 hari. Disimpang sedikit. Saya simpang waktu bulan lalu kan ada sumbangan masuk. Terus kita di posko disimpang untuk persiapan siapa tuh ada banjir susulan begini. Berarti ada stok ya masanya? Total rumah yang terendam akibat banjir di kecamatan Manggala ini sekitar 300 rumah. Untuk mengevakuasi warga yang terisolasi BPBD bersama aparat koramil Manggala menggunakan perahu karet dan jirigen yang dimodifikasi menjadi rakit. Alwi Fauzi, Makassar, Sulawesi Selatan